Tukang sablon sudah bukan sekedar emang-emang yang nyablon ditukang. Seni cetak saring seperti hanya tattoo dan bengkel mobil custom sudah menjadi way of life untuk keribuan serigraf di Indonesia. Enggak percaya? Saksikan video di Parental Baby Television. Yo, what's up dengan Ompe dari Parental Baby Television. Tiga acara besar dalam tiga bulan terakhir ini dari seniman sablon untuk seniman sablon. Itu bukti bahwa screen printing sudah menjadi way of life. Maksudnya apa sih way of life? Dan kenapa kita harus turut bangga tentang itu? Way of life itu cara pandang hidup bukan agama ya. Sorry, itu beda lagi. Anak-anak sablon di Indonesia mereka sudah mempunyai ciri-ciri sendiri. Beda dengan anak-anak industri atau bisnis lain. Kita sudah mulai menjadi komunitas yang berbagi dan saling mengayomi. Pertama-tama berbagi ilmu di Facebook. Terus menyempatkan waktu untuk saling mengunjungilah. Kecenderungan ngulik bersama dengan gaya do it yourself. Terus mulai menunjukkan rasa bangga sebagai serigraf. Menunjukkan pride pada skill dan profesi. Pesodaranya sudah mirip dengan anak-anak custom mobil, anak-anak seni, bahkan anak-anak Vespa yang terkenal salingnya Pak. Jadi, apa sebenarnya way of life? Yang saya baca way of life itu adalah kecenderungan jalan yang seseorang akan ambil seperti halnya kita dihadapkan pilihan. Beli atau bikin. Coek atau peduli. Menyerah atau maju. Sendirian atau berkelompok. Diam atau bersuara. Pengen tahu, kan ini SJT2 itu temanya tentang screen printers is back. Nah, menurut masnya sendiri, screen printing atau sablon itu apa sih? Maksudnya gimana itu, Pak? Ya, sablon itu buat masnya sendiri gimana gitu? Sablon itu buat kami. Buat kami-kami ini sebuah jalan hidup. Jalan hidup, way of life ya? Iya, pasti kayak gitu. Karena saya sampai sekarang udah hampir 10 tahun kebetulan. Itu hidupnya dari sablon, Pak. Screen printing, sablon itu jiwa, Pak? Jiwa? Iya. Soalnya ya? Iya, soalnya. Kalau nggak ada jiwasannya, mana? Nggak ada, kan? Oh, gitu? Oke, keren-keren. Soalnya screen printing sama aja kayak pilihan. Screen printing itu untuk saya udah jadi jalan hidup. Oke. Mungkin untuk teman-teman semuanya juga udah menjadi pilihan untuk menghidupi keluarganya juga. Nah, itulah way of life yang sudah mulai ditunjukkan oleh teman-teman dari cetak saring dan seni gesut kaos. Tiga acara besar yang diadakan oleh seniman sablon untuk seniman sablon yang diawali dengan screen print tour tanggal 21 sampai 22 Oktober di Garut. Kemudian Indonesian Apparel Production Expo di situ ESP atau Indonesian Screen Printers launching radio sablon. Itu tanggal 9 sampai 12 November. Di situ juga kumpul seniman sablon dari seluruh penjuru nebi. Dan yang paling besar, sablon Jawa Timuran atau SJT 2 di Surabaya kemarin tanggal 3 Desember. Yang berhasil mengumpulkan lebih dari 1.100 orang. Itu luar biasa. Jadi, gimana ya bangga lah. Ya, bangga banget. Kita bisa melihat contoh yang bisa menunjukkan masyarakat di seluruh Indonesia bahwa hal-hal sepele kalau kita jalanin dengan niat persaudaraan bahkan dimulai dari sebuah Facebook page yang sederhana. Saling sharing dengan nilai yang positif, dengan niat kebaikan. Insya Allah akan bisa menyebar seperti api di ladang savana. Juara buat SJT. Buat ESP dengan radio sablon yang sudah jalan. Tolong jangan sampai terhambat ya. Semangatnya terus lanjut. Terus siaran. Dan anak-anak sablon dari Garut. Screen print tour. Edanlah jempol. Thumbs up. Moga-moga kedepannya kita juga akan bisa tetap meneruskan kegiatan-kegiatan eksibisi artwork. Dan kita mulai bisa melakukan lintas komunitas. Kelompok anak-anak sablon Indonesia sudah kelihatan. Sudah tidak diraguin lagi. Berkat bantuan ESA, Ruta Studio, teman-teman dari SPA, teman-teman dari ISP, teman-teman dari grup sablon yang tidak bisa saya sebut satu per satu. Nah, mungkin sudah waktunya kita melakukan kegiatan cross-komunitas di mana kita mulai live screen printing di luar zona nyaman kita. Dan itu pun sebenarnya sudah mulai berjalan. Masuk ke sekolah-sekolah. Dan lebih giat lagi memperkenalkan cetak saring dan serigrafi ke masyarakat Indonesia. Niman Gesut saya yakin dapat melakukan kebaikan melalui cetak saring di Indonesia. Karena sablon untuk negeri. Salam Gesut. Peace out. Sampai jumpa. Sampai jumpa.